Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Bagaimana ini bisa terjadi? Kin Chen tahu ada bahaya tinggi di sini, jadi dia tidak berani langsung melewati sungai Dao di depannya Kemudian Kin Chen mengeluarkan sebuah artefak kekaisaran dan melemparkannya ke sungai Dao Setelah artefak kekaisaran itu mendarat di sungai Dao, itu langsung hancur menjadi bubuk dan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya Kin Chen menghirup udara melihat riak yang begitu kuat Dengan basis budidaya Kin Chen saat ini, jika dia terburu-buru ke sungai Dao, dia tidak akan lolos dari kematian Kin Chen berkata, kucing hitam besar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ucap Kin Chen terlihat jelek, saat ini dia diblokir oleh dua sungai Dao ini, dan dia tidak bisa bergerak maju sama sekali Kucing hitam berkata, ini adalah jejak taoisme yang ditinggalkan oleh seseorang yang kuat ketika dia menggunakan kekuatan magis Jejak kekuatan magis Tao semacam ini sangat lengkap, dan seringkali mengandung hukum asli dari kekuatan magis ini Jejak kekuatan gaib ini adalah harta di surga Setelah itu muncul, itu akan cukup bagi kekuatan utama untuk saling memperebutkannya Jawab kucing hitam besar itu muncul di samping Kin Chen, dan matanya memadat Mendengar itu, Kin Chen berubah warna dan berkata, ini sangat berlebihan Apakah itu tidak salah, hingga dapat membuat kekuatan utama di surga bersaing demi sungai Dao ini? Kucing hitam besar itu mencibir, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Apakah Anda pikir siapapun dapat meninggalkan jejak kekuatan magis dalam kehampaan? Mereka yang bisa melakukan ini setidaknya adalah master level Holy Lord Ini adalah kesempatan yang bagus, tidakkah kamu tertarik? Dan jika Anda ingin melewati celah ini, hanya ada dua cara Yang pertama, Anda harus dapat memahami kekuatan Taoisme yang terkandung dalam jejak kekuatan magis ini Sehingga Anda dapat menahan invasinya Kemudian cara kedua adalah Anda hanya dapat dengan paksa menerobos Tetapi dengan basis kultivasi Anda saat ini, menerobos secara paksa hanya mencari kematian Ucap kucing hitam menjelaskan, Kin Chen menarik napas dalam-dalam Dia duduk dengan hati-hati, dan kekuatan jiwanya perlahan menembus ke tepi riak sungai Tao ini Perasaan pusing datang, ruang tak terbatas alam semesta tampaknya dikompresi pada dua riak ini Dan kemudian menghilang Alam semesta ditelan, dan sekitarnya tampaknya langsung dibombardir oleh dua riak ini Membentuk kehampaan yang gelap Kin Chen juga tampaknya dibawa oleh dua arus ini Dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan Pemula hebat, celah di langit Bekas luka para dewa Menghancurkan langit dan bumi Awal dari semua hal di alam semesta Suara Tao terdengar di telinga Kin Chen Ternyata itu adalah tanda ilahi pemisah langit Ucap kucing hitam besar itu sepertinya telah mendengar suara-suara ini dan berseru Dia berkata Nak Kin Chen, kamu sangat beruntung Tanda ilahi pemisah langit juga merupakan kekuatan gaib teratas di surga Ketika kekuatan gaib ini digunakan Langit dan bumi akan retak Segala sesuatu di alam semesta akan kembali ke awal Dan bahkan langit dan bumi akan dihancurkan Kata kucing hitam besar itu dengan kaget Pada saat ini, Kin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya Dan tentu saja dia tidak bisa mendengar suara kucing hitam besar itu Dia benar-benar tenggelam dalam Taoisme Ini hanya jejak kekuatan supernatural yang tersisa setelah pertempuran Tetapi bagi Kin Chen itu seperti harta karun Sekarang, kekuatan gaib yang hebat ini ada di depan matanya Memungkinkan dia untuk mengalami dan memahami Hanya saja Kin Chen tidak tahu nama bergensi dari tanda ilahi pemisah langit di surga Jika Ling Luling dan yang lainnya datang ke sini Melihat tanda ilahi pemisah langit ini pasti akan terkejut dan menjadi gila Karena ini sangat menakutkan Kin Chen hanya merasakannya sesaat Dan kemudian mulai samar-samar kembali Ini karena dia memahami Taoisme dari benua iblis Dan dari benua Tianwu Maka dia dapat mencapai ini Namun meski begitu Kin Chen masih merasa sangat tidak jelas Ini alami Jika kesaktian agung yang sesungguhnya begitu mudah dipahami Maka itu tidak bisa disebut kesaktian agung Apa yang disebut kekuatan gaib yang hebat sangat sulit untuk dikembangkan Bahkan di surga Hanya sedikit orang yang bisa sukses Terutama dengan kekuatan supernatural yang hebat Seperti tanda ilahi pemisah langit Bahkan jika Master Sage Surgawi ada di sini Sulit untuk memahami prinsip-prinsipnya yang sebenarnya Bahkan Master Holy Master Kin Chen bahkan menerobos alam suci sekarang Bahkan jika kekuatan gaib ini rusak dan auranya sangat lemah Bagaimana dia bisa memahami sepenuhnya Melihat kecepatan Kin Chen saat ini Itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun Atau bahkan ratusan tahun Bagi Kin Chen untuk benar-benar memahami Bahkan jika ada teknik terlarang jiwa surgawi Tepat ketika Kin Chen merasa tidak jelas Kertas rune emas di tubuh Kin Chen bersinar lagi Dan dengan cahaya kertas rune Dao dari tanda ilahi pemisah langit menjadi sangat transparan Dan jejak sajak dao dan nafas yang kuat membuat Kin Chen terpanah Itu perlahan-lahan menjalar dan menjadi milik Kin Chen Saat ini jejak taoisme secara bertahap menjadi jelas dalam pikiran Kin Chen Tidak tahu sudah berapa lama Kin Chen tiba-tiba bangun Dia mengangkat tangannya Dia berkata, luar biasa, kekuatan ini sungguh kuat Kin Chen berdiri kaget dan bergumam pada dirinya sendiri Sementara sungai dao di depannya masih ada Tetapi pola dao telah menghilang Kin Chen telah sepenuhnya memahaminya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya Jika dia kembali ke dunia luar sekarang Dan ketika dia bertemu Qian Yuan Liang Kin Chen merasa bahwa dia tidak akan pernah merepotkan Seperti sebelumnya jika dia ingin membunuh Qian Yuan Liang Kin Chen membungkuk ke sungai dao Lalu langsung melintasi Dan terus menyapu ke kedalaman Dia punya perasaan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih kuat di kedalaman reruntuhan Ketika Kin Chen terus maju ke dalam sungai dao ini Di sebuah sudut tanah terlarang Chen Sisi dan Master Sekte Iblis Ilusi memasuki area-area yang aneh Master Sekte berkata, Sisi, di mana tempat ini? Pada saat ini, dia melihat sekeliling dengan kaget Fluktuasi nafas di sini bahkan terasa sangat berdebar Dan jejak sihir membuat pikirannya terus-menerus bergetar Dan sihir di tubuhnya ditekan dengan gila Dia menatap Chen Sisi dengan kaget Dia tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan alam rahasia Iblis Abisal Chen Sisi benar-benar menerobos ke alam puncak Semi Suci Dalam hal kultifasi, itu bahkan lebih menakutkan daripada dia Sekarang dia telah datang ke tempat yang begitu misterius Chen Sisi berkata, Tuan, jangan tanya tempat apa ini Saya tidak bisa mengatakannya Tetapi Anda, mengapa Anda datang ke tempat terlarang ini? Jawab Chen Sisi menghela nafas Master Iblis Ilusi itu berbalik Dan luka-luka di tubuhnya telah sembuh Dan matanya kembali dingin, tanpa jejak emosi Dia berkata, Sisi, izinkan saya menceritakan sebuah kisah dari guru saya Dahulu kala, ada sepasang saudara kembar Karena kematian dini orang tua mereka Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit dalam keluarga Mereka sering diejek dan membuat segalanya menjadi sulit Kedua saudara perempuan itu hanya bisa saling bergantung dan mendukung satu sama lain Tapi mereka berdua adalah wanita yang lemah Di benua Tianwu, tempat di mana yang lemah dimakan yang kuat Mereka telah kehilangan suaka orang tua mereka Bahkan jika mereka berada dalam keluarga Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka masih akan diganggu dan ditindas Jadi salah satu dari mereka diam-diam bersumpah bahwa dia harus menjadi lebih kuat Agar suatu hari, tidak ada yang berani membenci mereka Tetapi kedua saudara perempuan itu adalah wanita yang lemah dan tidak dianggap serius Bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat? Chen Sisi mendengarkan dengan tenang Dia tidak mengerti mengapa gurunya tiba-tiba menceritakan kisah seperti itu pada dirinya sendiri Tetapi dia dapat melihat bahwa kisah itu mungkin adalah kisah gurunya sendiri Sovereign ilusori demon melanjutkan Kedua saudara perempuan itu terus diganggu dalam keluarga Tidak hanya mereka diganggu oleh anak-anak Tetapi kadang-kadang bahkan seorang pelayan berani melecehkan mereka Suatu ketika pelayan itu berusaha mencemari kesucian mereka Dengan terpaksa pelayan itu ditikam Dan tetua keluarga mengetahui berita ini Saat itu, para tetua keluarga melihat tubuh saudara perempuan itu yang langsing dan sosok yang sempurna Dan kemudian mereka menyadari bahwa kedua saudara perempuan itu sangat cantik Dan bahkan orang-orang tua seperti mereka terkejut Di depan adegan seperti itu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi Semua tetua klan yang marah berpikir bahwa pelayan itu masuk ke kamar saudara perempuan secara diam-diam Ingin memperlakukan saudara perempuan dengan niat buruk Dan seorang pelayan yang rendah berani melecehkan keluarga Para tetua itu terguncang Dan semua kerabat yang terkait dengan pelayan itu dieksekusi di tempat malam itu Dan selusin orang dipenggal kepalanya sekaligus Kakak berkata kepada adik malam itu Kakak, mulai sekarang, tidak ada yang akan menggertak kita lagi Chen Sisi mengira ini adalah akhir dari cerita Tetapi Master Hantu terus berhotbah Sejak itu, kedua saudara perempuan itu dikultivasikan oleh keluarga dengan segenap kekuatan mereka Kakak perempuan tertua telah menunjukkan bakat luar biasa dan kekuatannya telah meningkat pesat Tetapi adiknya lebih suka membaca Suatu ketika, seluruh tetua keluarga diracuni Dan ribuan orang dalam keluarga dibantai dalam semalam Dan kemudian kakak tertua dicari pada saat itu karena dituduh sebagai otak kejahatan Tetapi saudara perempuanku keluar dari pengepungan Dan menemukan salah satu jenius paling menonjol di daratan pada waktu itu Orang-orang dari semua kekuatan utama saling menghormati dan menghargai pemuda itu Dia adalah seorang jenius dan bintang paling mempesona di dunia Saat kakak tertua menemukan pihak lain Dia berlumuran darah dan menangis dan memohon pihak lain untuk menyelamatkan dirinya Kakak tertua sangat berterima kasih pada pemuda itu Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya sebagai budak dan mengikuti orang itu Orang itu adalah pria yang jujur Dia juga memiliki seorang teman laki-laki yang sudah dianggap sebagai saudara Dia tidak ingin melihat kakak perempuan tertua menjadi seperti ini Mereka bertiga akhirnya memiliki persaudaraan yang dalam dan hubungan yang sangat dekat Dengan bantuan pemuda itu Saudara perempuan dan saudara laki-laki satunya menjadi yang teratas di daratan Apakah kamu berbicara tentang kaisar bela diri pochen kinchen? Ucap chen sisi tiba-tiba terkejut Dia menatap sekte master ilusori demon dengan kaget Dia merasa sangat akrab dengan semua yang dikatakan pihak lain dari awal Mendengar ini, dia tiba-tiba terbangun Hanya pochen wuhuang yang membantu sangguan siar mendirikan istana berkabut Dan membiarkan saudaranya Feng Shaoyu mendirikan kekaisaran Suanyuan Soverein pantom dimen tidak menjawab Tetapi terus memberi ceramah Di mata orang luar, hubungan antara ketiganya sangat dekat Tetapi tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa saudara perempuan itu akan menjadi wanita yang hanya untuk saling memanfaatkan Strategi kakak, jika ingin menjadi orang yang paling kuat di daratan Harus menginjak batu loncatan satu per satu untuk mencapai titik tertinggi Saudara perempuan itu diam-diam berkolusi dengan saudara laki-laki yang lain Dan agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain Saudara perempuan itu meminta adik kembaranya untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri dan menemani orang itu Setelah begitu banyak pengalaman Hatinya benar-benar mati Dan dia telah menganggap semua orang di dunia sebagai iblis Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe